Bismillahirrahmanirrahim ke-6 dari sobat-sobat mereka kepada ahlu sunnah Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada mereka maunya apa? Allah itu ada dimana-mana bersama kita tapi antem ta'wilkan kan wahuwa ma'akum itu apa? ilmunya Allah ilmunya Allah bukan datnya Allah padahal lahirnya itu dat datnya wahuwa ma'akum dia datnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada itu maunya mereka wahuwa ta'wil wahuwa ta'wil wahuwa ta'wil wahuwa ta'wil wahuwa ta'wil wahuwa ta'wil menta'wil kan apa? bukan datnya tapi ilmunya wahuwa ta'wil wahuwil hak sesuai dengan hakikatnya dan lahirnya jadi gak ada ta'wil sesuai apa dengan haknya dan lahirnya bukan ada ta'wilnya cuma apa lahirnya walakin ma haqiqotuhu walohiruhu cuma apa hakikatnya dan apa lahirnya cuma apa hakikatnya dan apa lahirnya hal yuqalu apakah dikatakan inna lahirahu wa haqiqotuhu sesungguhnya lahirnya dan hakikatnya anna allaha ta'ala bawasanya allahu ta'ala maa khalkihi bersama makhluknya maiyyatan maiyyatan kebersamaan taktadhi menuntut ayyakuna mukhtaliton bihim Allah itu menyatu dengan makhluknya awhalan fi amkinati'im atau menempati pada tempat-tempat mereka apakah ini doir yang itu maksudkan paham ya jadi maksud daripada maiyya wahuwa maakum aina makuntum maksud daripada maiyya menuntut Allah itu menyatu dengan kita atau menempati tempat kita yang namanya kita maiyya kan mayat kan bisa menyatu Allah mukhtalit ya bercampur dengan kita menyatu dengan kita atau halan menyatu di tempat kita bisa menyatu tempat kita kan ya ini kan tempat kita menyatu nih Allah disini kosong Allah disini gitu maksudnya seperti itu taib awyukol atau dikatakan inna lahirahu wa hakikatahu bahwasannya lahir dan hakikatnya anna Allah ta'ala maakhalqihi maiyyatan bahwasannya Allah itu bersama makhluknya tapi maiyyatan kebersamaan itu taktadi menuntut ayyakunamukhitan bihim Allah itu meliputi mereka meliputi bukan datnya tapi peliputan ilman wakudrotan ilmu dan kudronya wasam'an wabasoran pendengarannya dan penglihatannya watadbiran pengaturannya wasuluton apa suluton kekuasaannya dan selain daripada itu dari makna-makna rububiyahnya Allah ingat di saat disertai dengan itu Allah itu tinggi di atas arasnya di atas semua makhluk makhluknya ini dua dhuair yang antum mau kan yang mana dhuair yang pertama atau dhuair yang ke yang kedua dhuair yang pertama atau dhuair yang yang kedua jelas ini jelas kontek tidak menuntutnya kalau antum ambil bahir yang pertama itu permasalahannya kontek tidak bisa menerima itu kontek siak tidak bisa menerima itu bahkan kontek itu tidak menunjukkan atasnya dalam satu sisi pun jelas wadhalik keterangannya kenapa kok siak layak tadihi dan kenapa siak kok tidak menunjukkan atas itu dari satu sisi pun tidak bisa wadhalik keterangannya annal ma'iyyah bahwasannya ma'iyyah huna disini udhifat ilallah disandarkan kepada Allah subhanahu wata'ala udhifat ilallah disandarkan kepada Allah subhanahu wata'ala ini kan maya kan disandarkan kepada Allah kan jadi Allah itu bersama gitu kan berarti kan disandarkan kepada Allah kan Allah itu lebih besar lebih agung wa'a'zamu lebih agung wa'ajallu lebih mulia min ayyuhi tabihi syai'un min makhlukatihi Allah itu Allah itu lebih agung lebih besar Allah itu lebih besar Allah itu paling agung paling ajallu paling gede lah bisa untuk syai'un min makhlukatihi sesuatu dari makhluknya itu meliputinya Allah bisa Allah itu paling besar antun 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 gelas gelas kecil besar antun gede antun bisa masuk di gelas bisa masuk di gelas yang namanya diliputi itu harus sesuatu yang meliputi dia lebih besar baru bisa meliputi gitu loh kalau kurang maham ambil gelas tutup aqua itu loh inti dengan aqua besar mana besar inti kecuali cindamah jun bisa masuk ke aqua kalau ambil neker neker apa klereng bisa lebih dari aqua masukkanlah ke dalam aqua itu dilebuti tempat aqua Allah itu Allah Allah Akbar Allah itu paling besar paling agung bagaimana diliputi oleh makhluk gak ada sesuatu apa meliputi makhluk itulah yang menjadikan siak itu gak menunjukkan bahwasannya wahua ma'akum itu adalah apa ma'iyah yang nomor pertama itu gak bisa konteks gak menunjukkan kayak gitu dan tidak menuntut kayak gitu karena dalam satu sisi Allah itu gak bisa diliputi gitu gitu loh udah paham ini alasan kedua waliannal ma'iyyata karna ma'iyyah kebersamaan dalam bahasa arab yang kur'an itu turun dengan bahasa arab gak mengharuskan ikhtilat campur bersama di suatu tempat itu gak harus sama wa'innamata dulu akan tetapi menunjukkan alam mutlaki musahabah berarti kan ya mutlak musahabah tau ya mutlak itu apa jadi musahabah itu katanya umum kata musahabah itu umum kebersamaan itu kata umum maya itu bagian dari musahabah itu namanya mutlak musahabah jadi gini musahabah itlaknya pertama harus bersatu satu kan kedua harus bercampur ketiga apa itu mengawasi kita apalagi terus dan terus lah maya itu sekedar bagian satuan dari musah mana musahabah itu namanya mutlakul musahabah paham jadi memang maya itu adalah diantara makna maya adalah bersama ya memang diantara makna maya adalah menyatu ya benar tapi kalau maya dalam pembahasan kita ini menunjukkan bagian dari apa makna musah musahabah apakah itu kita lihat apakah bersatu enggak apakah apa namanya bersama juga enggak terus mana yang lain ambil ya itu apa Allah di atas tapi ilmunya bersama kita kayak matahari matahari bersama kita apakah matahari itu di satu dengan kita enggak dia di atas kita dibawa apakah masuk ke dalam tubuh kamu ya panasan mati kau ya kepanasan mati loh kau kalau ada matahari masuk dalam tubuh kamu kecuali kuku punya ilmu apa hewa-hewa sehingga matahari masuk dalam tubuhnya itu bisa kebal jadi enggak bisa lagi bahana sih jelas makanya begitu ya jadi wa inna mata dulu akan tapi kata ma'iyah itu menunjukkan mutlaknya musahabah baru summa tufassar kemudian ditafsirkan ma'iyah itu sesuai tempat yang cocok untuknya itu baru tepat ya kayak gini nih nahnu ma'al ustad itu mana ma'ah satu tempat bersama-sama karena konteknya tempatnya menuntut itu perut bersama kita nasi bersama kita menyatu dalam perut karena kita makan maka menyatu dengan kita paham gak paham gak anak punya cewek contohnya cewek itu ada di sana itu jauh sekali tapi dia terus bersama kita dia selalu bersama kita apanya doanya apanya cintanya paham ku ya ku sesuai dengan konteknya gitu loh itu punya cewek gak ku beneran jujur aja yang selalu menda yang selalu menda akan kamu orang tua selalu bersama kita ayo semangat orang tua bersama kita eh doanya selalu bersama kita gak mesti orang tua bersama kita itu ujung-ujung kalau datnya bersama kita gak harus itu gak tau bahasa Arab aja kan begitu kan itu bahasa Arab loh udah udah gak kita sampai sini dulu aja subhanakulullah alhamdulillah sadar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati